Satu peninggalan Sriwijaya yang memiliki nilai-nilai khusus, nilai-nilai khas di mana candi bumi ayu itu salah satu candi di luar Pulau Jawa yang kalau dilihat secara motif hiasnya itu tidak kalah dengan candi burung. Artinya candi bumi ayu itu punya relik, punya hiasan-hiasan yang tidak kalah dengan candi burung itu menurut arkeolog. Kemudian yang kedua di candi bumi ayu ini menurut arkeolog adalah candi hindu berdasarkan bentuk candi yang ada di bumi ayu. Jadi kajian mereka melihat bentuk candinya itu mereka kategorikan itu candi hindu. Nah selain candi hindu ternyata di kawasan candi atau di dalam candi yang ditemukan itu ditemukan juga arca-arca buda. Nah sehingga candi komplek percandian bumi ayu ini bisa menjadi salah satu iPhone daripada toleransi beragama Indonesia. Karena dia dipakai oleh dua agama Hindu dan Buddha itu. Yang ketiga candi bumi ayu ini juga merupakan salah satu kawasan yang diduga kuat menjadi semacam base camp atau tempat pelatihan militer. Karena dia tidak jauh dari sungai lematan. Hanya berjarak berapa meter bahkan ada sungai kecil, anak sungai yang masuk ke bumi ayu. Kurang lebih itu kelebihan dari percandian bumi ayu.